ya oke guys ketemu lagi dengan gue Mr.P di channel deathmik.com oke di video kali ini kita kembali membahas seputar mesin las masa depan yaitu mesin laser welding ya coy nah mungkin temen-temen udah liat ya video yang kemarin soal review dari laser welding Dayton yang memang performanya sangat luar biasa ya coy sangat mumpuni dan membantu para pengusaha-pengusaha di seluruh jagad raya Nusantara nah di video ini gue ada sedikit edukasi ke temen-temen sobat teknik seluruh Indonesia jadi ini mungkin bisa jadi pro dan kontra ya coy antara para netizen-netizen di luar sana karena gue akan membahas mengenai perbandingan antara mesin laser welding Dayton versus mesin thick welding jadi nanti kita akan melakukan pengelasan di material stainless steel kira-kira apa saja yang bisa kita temukan perbedaan-perbedaan apa saja yang bisa kita temukan antara pertarungan laser welding versus thick welding oke langsung aja kalian simak videonya baik-baik guys oke guys sebelum kita masuk ke video pengujian disini gue mau informasi ke kalian jadi buat temen-temen yang biasa belanja di Tokopedia untuk teknik.com udah ada cabang ya mulai dari Jakarta lalu ada di Bandung, Surabaya lalu ada di Solo, Semarang dan juga di Medan guys jadi lebih menghemat ongkir kalian ya lalu untuk Shopee juga kita sama jadi udah ada di 6 cabang ya di kota-kota besar di Indonesia seperti yang tadi di Tokopedia ya jadi mulai dari Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya dan juga di Medan sangat mempermudah kalian ya dalam bukan belanja online ya oke guys disini langsung aja kita buat perbandingan ya untuk pengelasan di stainless steel dengan metode butt join jadi kita akan lihat perbandingan antara laser welding versus thick welding kira-kira dari sisi kecepatan pengelasan lalu hasilnya bakalan ada perbedaan atau enggak temen-temen bisa lihat disini jadi ini untuk laser welding kita tidak menggunakan wire dan untuk thick welding juga kita tidak menggunakan filler ya jadi polosan semua nih guys oke untuk laser welding udah satu kali putaran ya kira-kira bisa sampai berapa kali putaran dia bisa mengelahkan thick welding temen-temen bisa lihat ya untuk proses pengelasan laser ini cepat banget dan sepertinya juga tidak butuh kealian khusus ya untuk laser ini tinggal tarik doang oke ini udah dua kali putaran untuk laser welding sedangkan ini yang thick welding satu kali belum belum sampai dia oke ini udah mau hampir tiga putaran ya untuk laser ya tiga apakah bisa menembus empat putaran laser welding ini oke yang thick welding sudah selesai ya jadi untuk laser kurang lebih tiga setengah putaran nih guys ya oke guys gimana videonya sangat keren sekali ya mengenai pertarungan antara laser welding versus thick welding mungkin ada dari temen-temen yang udah punya kesimpulan sendiri terkait pengujian tadi nah sebelum gue akhiri disini gue akan share ke temen-temen semua mengenai perbedaan antara laser welding versus thick welding jadi disini gue berhasil menemukan 5 perbedaan yang bisa gue infoin ke temen-temen jadi untuk perbedaan yang pertama mengenai kemudahan dalam pengelasan disini jelas terbukti bahwa laser welding itu untuk kemudahan pengelasannya itu lebih unggul ya coy dibanding dengan pengelasan thick welding jadi buat temen-temen yang mungkin hanya memiliki skill basic aja untuk pengelasan bisa menggunakan mesin laser welding ini jadi kalau kita bandingkan sama thick itu dia butuh skill yang cukup profesional untuk mengoperasikan mesin last argon ataupun mesin last thick ya terus untuk perbedaan yang kedua dari sisi kecepatan pengelasan temen-temen bisa lihat tadi di video bahwa laser welding memiliki kecepatan 3x lebih unggul dibanding dengan thick welding jadi ini sangat membantu banget dalam hal proses produksi barang ya coy jauh lebih cepat pastinya terus juga untuk perbedaan yang ketiga mengenai heat affected zone atau khas atau biasa bahasa umumnya ya zona yang terkena dari panas pengelasan itu udah kelihatan bahwa laser welding itu untuk khasnya jauh lebih kecil ya jika dibandingkan dengan thick welding jadi itu tujuannya ataupun keuntungannya untuk proses finishing jauh lebih sedikit ya selanjutnya perbedaan yang keempat mengenai deformasi ya atau perubahan bentuk pada material pengelasan jadi kalian bisa lihat sendiri bahwa laser welding ini tidak ada perubahan bentuk di materialnya pada saat sudah selesai melakukan pengelasan lain halnya dengan thick welding dia mulai ada lengkungan ya di bagian platnya jadi mulai ada perubahan di bagian platnya nih guys jadi terjadi deformasi disini jadi disini untuk laser welding jelas lebih unggul selanjutnya untuk perbedaan yang terakhir mengenai cost ini ada tiga faktor yang mungkin bisa gue infoin ke teman-teman soal cost ya faktor yang pertama soal kecepatan produksi coy ini otomatis laser welding itu lebih cepat untuk proses produksinya dan jauh lebih banyak karena disini dia bisa menghemat yang namanya waktu ya karena teman-teman bisa lihat bahwa tadi dari sisi kecepatan aja tiga kali lipat lebih unggul dibanding thick welding jadi otomatis barang yang diproduksi akan jauh lebih banyak lalu untuk faktor yang kedua mengenai operator nah kalau untuk laser welding untuk operatornya mungkin bisa dipakai yang skillnya yang biasa aja itu masih bisa pakai laser welding nah berbeda halnya dengan thick welding kalian harus butuh operator yang mungkin punya jam terbang yang tinggi yang udah profesional bahkan yang udah bersertifikat jadi itu perbedaan dari sisi operator pengerjaan ya lalu untuk faktor yang ketiga mengenai cost untuk pembelian bahan finishing ini as welding bisa dibuktikan dia mungkin untuk pembelian bahan finishing jauh lebih sedikit ya jauh lebih minimal jika dibandingkan dengan thick welding karena teman-teman bisa lihat kalau thick welding ini dia perlu finishing yang cukup lumayan banyak ya dibanding dengan yang laser welding ya oke mungkin segitu dulu guys video mengenai perbedaan antara laser welding versus thick welding ya dan buat teman-teman yang tertarik atau para pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia yang memang ada kebutuhan untuk membeli mesin laser welding disini gua infoin bahwa untuk harganya di 160 juta kalian udah bisa bawa pulang mesin laser welding dari day dan si Raja Apilas oke untuk pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video ini untuk link Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada nah untuk teman-teman yang mungkin pengen tanya-tanya dulu atau pengen trial produknya kalian bisa langsung whatsapp aja di admin sales kita nomernya di 0812-6348 jadi teman-teman yang pengen cobain atau pengen trial langsung di lokasi workshopnya atau lokasi usahanya tinggal calling aja CS kita nanti kita akan datengin mesinnya untuk bisa teman-teman trial oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini dan jangan lupa tetap terus dukung teknik.com dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini dan nantikan video terbaru selanjutnya dari teknik.com akhir kata gua pamit salam sub indo by broth3rmax